Intro Halo semua, welcome back to Brighter Days Podcast Masih dalam edisi khusus, yaitu kita akan membahas mengenai small groups Bersama dengan saya, Pintoro Dwi Kristanto dari JBCC Small Groups Team yang akan menjadi host kali ini Apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam kondisi yang sehat kita patut bersyukur untuk kondisi pandemi yang semakin membaik sehingga kita bisa beribadah atau melakukan komsel secara on-site Untuk memberikan konteks, ke depan mungkin saudara akan mendengar beberapa istilah yang kami pakai di JBCC seperti date, wadah komunitas komsel di mana setiap anggotanya dimuridkan diterima apa adanya hidup dipimpin oleh roh kudus dilatih mengenali tujuan hidup dan potensi diri serta diperlengkapi dengan firman Tuhan Berikutnya ada DM atau date member anggota komsel ada juga CT yaitu core team seseorang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemurid berikutnya dalam kurun waktu tertentu serta yang terakhir tentunya adalah DL atau date leader, ketua komsel Sekedar mengingatkan saudara, pada podcast sebelumnya yang berjudul Small Enough To Care kita sudah mendengar dari sudut pandang date leader tentang bagaimana peran, fungsi, dan keuntungan memiliki seorang core team di dalam date intinya memiliki seorang core team itu sangat penting mau jumlah anggotanya sedikit atau banyak supaya perhatian setiap anggota date itu tetap terjaga kualitasnya sehingga bisa terus membangun kedalaman hubungan hingga tingkat 5F yang paling dalam yaitu aspek faith atau kita tahu bagaimana hubungan setiap anggota kita dengan Tuhan Kenapa ini penting? Karena mata uang pemuritan adalah hubungan Jika saudara ingin menyaksikannya kembali, saudara bisa mengunjungi YouTube channel JBCC Nah kali ini kita akan membahas dari perspektif core team bagaimana proses mereka ketika diminta menjadi core team bagaimana mereka menjalankan fungsinya tantangan apa saja sih yang mereka hadapi dan lain sebagainya Nah bersama dengan saya tentunya saya tidak sendiri ada teman-teman core team yang luar biasa yang sudah hadir bersama dengan saya yang pertama saya perkenalkan ada Johan dari CT Date Cibubur 6 kemudian ada Raisa dari CT Date Tanjung Durem 26 dan terakhir ada Vanessa dari CT Jati Warna 2 Thank you so much ya sudah mau hadir dan berbagi dengan kita semua lagi sibuk apa nih teman-teman semuanya? Kalau saya, saya sedang sibuk kerjaan ya saya sekarang bekerja di perusahaan startup di bagian FFCG, di bagian supply chainnya jadi ya kalau tahu sendiri startup ya benar-benar fleksibel pekerjaannya dari pagi sampai malam kalau ada kebutuhan ya langsung kita harus butuh-butuh kerja lagi terus saya juga sudah berkeluarga jadi saya juga ngurusin istri saya gitu Oke, terima kasih wajib itu ya wajib, harus silahkan Raisa, sibuk apa? akhir-akhir ini kalau saya sibuk kerja aja lah full time di perusahaan di perusahaan insurance dan selain kerja saya juga sibuk pelayanan di pelayanannya tuh saya di kampus Aperum sebagai asyar asyar, oke karena suka senyum suka menyapa orang suka menyapa orang suka welcoming orang ya jadi saya pergunakan untuk pelayanan di Aperum oke, thank you Vanessa, kalau Vanessa sibuk apa? aku saat ini kebetulan lagi resign karena lagi pengobatan infeksi pencernaan kesibukannya sih lagi freelance ngajar dan juga sama teman-teman pas kuliah lagi bentuk organisasi sosial di bidang pendidikan gitu oke itu resign memang karena sakit iya sampai sekarang masih berjalan proses pengobatannya iya, masih berjalan Kak oke, oke thank you so much udah mau datang dan berbagi ya mudah-mudahan cepat membaik kondisinya amin, amin oke, nah saya mungkin sedikit mundur ke belakang ya jadi sekarang ini kan teman-teman sudah menjalankan peran dan fungsi kalian sebagai core team nih nah kalau boleh tahu udah berapa lama sih? kalau Johan berapa lama nih? kalau saya sih baru sih Kak saya baru 3 bulanan 3 bulan? oke kak, untungnya gak ada masa probation ya jadi gak ada lanjut terus ya kalau Raisa? kalau Johan baru, saya mungkin lebih baru lagi Kak saya bisa dibilang di awal tahun tadi awal tahun 2003 tapi persiapannya sudah dari sebelum-sebelumnya iya jangan-jangan ini jadi resolusi kamu nih tahun 2023 kalau Tuhan memilih Kak oke Tuhan sudah memilih kan kamu sudah jadi core team untuk selanjutnya saya kurang tahu oke baik terima kasih ya Tuhan kalau Vanessa sudah berapa lama? ini jalan bulan ke 10 Kak sudah 10 bulan ya? iya wow berarti dari tahun lalu? iya benar Kak oke, oke thank you nah saya ingin mundur ke belakang jadi mungkin mau tanya sebelum kalian say yes ya untuk jadi core team nah kalian sempat cerita ke saya bahwa kalian sempat mengarami sebuah keraguan gitu nah mungkin boleh diceritakan nah kalau nggak salah kalau Tuhan ini sibuk banget nih di pekerjaan sampai waktu untuk diri sendiri sama keluarga aja kurang gitu nah mungkin penasaran sih apa sih yang membuat kamu pada akhirnya bisa say yes untuk menjadi core team ketika DL itu minta ke kamu approach ke kamu untuk dia bantuin di date-nya oke kalau saya sih sebelum saya say yes ke DL pada saat itu saya sejur say no dulu saya udah menolak berarti ya saya awalnya menolak jadi saya ditawarin tuh sebenarnya sebelum covid saya ditawarin jadi CT cuman pada saat itu ketika ya aspirasi semua cowok lah ya yang dulu pada saat itu saya belum married saya mau meniti karir saya mau nabung sebanyak-banyaknya karena saya nggak tahu nih kedepannya musim kehidupan yang asal tenti mau married seperti apa jadi kita berusaha cari keamanan dalam finansial oke tapi pada saat musim kehidupan yang tahun lalu saya ada dalam masa cukup susah saya pas itu nyari pekerjaan disini dan belum dapet jadi itu maksudnya di Jakarta karena saya sempat pindah ke Surabaya pada saat itu saya berdoa sama Tuhan Tuhan beneran deh kalau saya dapet kerja dengan spek ABC gitu kan saya udah ada spesifik ya mintanya checklist sedikit lah ya kan gitu saya keinget sih pada saat DL saya tuh minta saya gitu di 2016 gak tau kenapa pada momen itu saya inget saya bilang yaudah kalau saya balik ke Jakarta saya mau deh jadi CT karena ya memang saya pada saat ini ingetnya itu dan itu puji Tuhan gak selang berapa bulan dapat bener-bener sesuai yang kamu minta saya minta istri saya juga minta yaudah saya bilang wah sama istri saya wah ini kita gak bisa lari lagi udah gak ada kemungkinan hari lagi lah gitu sih oke oke nah katanya kamu juga kurang begitu suka dengan konsep multiplikasi ya ya kenapa itu kalau boleh tau ya saya kan sebenarnya sudah ikut JBC itu udah cukup lama 8 tahun dan karena saya orang daerah ya saya asal di Jawa Timur saya pun kerjanya agak berpindah-pindah dulu saya pernah di Jakarta Barat 3 tahun menurut saya pindah ke Jakarta Timur terus terakhir saya di Cibubur nah saya dulu merasa agak aneh sebenarnya konsepnya kenapa suatu date yang kita sudah bangun pelan-pelan ya dari nol sama date leader sama CT udah baik udah kompak udah bisa selesai cerita kok dipisah nah saya menurut saya itu aneh dan kalau misalnya dan alasan terutama saya pas itu gak mau ikut CT kan karena kita tau DL saya pun bilang tujuan akhirnya ya pemuritan supaya bisa menjadi leader ke depannya nah saya tidak punya aspirasi pada saya itu menjadi DL gak punya keinginan untuk jadi DL terus saya bilang kenapa saya harus misah sama tim saya apa date saya yang saya suka gitu kan hubungannya udah terlanjur kuat iya saya itu pada saat itu saya gak suka cuman yang ketika momen tadi yang saya bilang kak saya nangkep ya pertama oh tuh saya kok egois banget ya jadi kan berarti kan saya hanya mementingkan saya nyaman di grup ini saya ikut date karena saya pengen nyaman di grup ini sementara Tuhan ketika menjawab doa saya tuh bener-bener saya merasa waduh saya tuh udah dikasih semua yang saya mau gitu loh jadi saya kayak merasa gila saya egois banget kalau saya gak mau melayani di small group small group itu cuman karena kepentingan pribadi saya tanpa melihat kepentingannya Tuhan lah gitu sih kak wow thank you so much buat Johan i think yang kamu sampaikan semuanya valid jadi saya dulu juga mengalami hal yang sama gitu tapi thank you so much kamu udah mau melangkah dan kapasitasnya juga diperbesar nah berbicara sedikit multiplikasi sebetulnya multiplikasi kan bukan dipecah ya bukan hubungannya yang ada di dalam date itu diputus gitu tetapi konsep daripada multiplikasi itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada jemaat yang lain untuk mereka tertanam di dalam date dan kemudian mereka dimuridkan sehingga terjadi transformasi kehidupan di dalam perjalanannya jadi sebetulnya konsep multiplikasi adalah seperti itu seperti yang ada di amanat akung go and make disciple jadi kita mesti ngikutin ya apa yang ada di amanat akung oke thank you so much nah kalau Raisa nih saya ke Raisa dulu ya Vanessa terakhir nah kalau Raisa ini kan mengalami insecurity ya ketidakpercayaan diri Raisa merasa gak layak pada saat itu untuk jadi core team dan konsep bahwa melayani itu harus nunggu sempurna dulu gitu nah mungkin boleh diceritakan sedikit nah kenapa Raisa memiliki pemikiran seperti itu dan apa yang membuat Raisa pada akhirnya say yes untuk menjadi core team ketika DL Raisa approach ya pertama-tama sih sebenarnya saya yang menawarkan diri kamu menawarkan diri jadi CT oke karena aku melihat daya laku memang sekarang di season yang sangat sibuk punya anak kecil dan dia kayak overwhelmed gitu aku menawarkan diri tapi ternyata ini DL menganggap aku serius pas dia bilang kayaknya nanti lu mau gue approach jadi CT wah disitu langsung kayak lah lah ini DL gue beneran gitu disitu baru kayak perasaan tadi tuh kayak maju gak ya maju gak ya gitu karena aku merasa seperti tadi kabin bener-bener kayak aduh kok aku sih gitu kan di luar ada yang lebih oke lebih hebat lebih teladan dan karena pemikiran aku tuh waktu itu kah kalau untuk menjadi pelan itu lo harus bisa meneladani dulu lah gitu dan kan anak tuhan harus punya standar standarnya gitu itu Yesus gitu waduh standar pendeta juga belum nyampe apalagi standarnya tuh kan jadi aku kayak aku ini beneran aku menjadi CT gitu kan sama DL aku terus kita juga berbincang terus dia juga pasti kan pantau aku juga jadi perasaan layak atau enggak itu aku akhirnya itu diingatkan sama aku juga pernah denger podcast dimana dia podcastnya itu dia ada seorang DL aku gak perlu sebut di DL mana dia bilang dan aku tuh merasa kayak sangat terberkati sama kata-katanya dia bilang kalau Tuhan yang sudah memilih Tuhan juga pasti yang repot mempersiapkan kita gitu jadi dan pada saat itu kita juga belajar di di tema kita bulan 11 itu bulan November bulan November iya melayani setiap musim sama agenda Tuhan jadi Pastor Gaya bilang as simple yes bisa membawa kita ke agenda Tuhan yang lebih besar lagi just as simple yes jadi aku kayak yaudah dan kita diingatkan lagi Tuhan memilih itu sebenarnya bukan orang yang hebat bukan orang yang luar biasa tapi emang Tuhan memilih yang mau gitu jadi aku bilang ya Tuhan aku mau yaudah Tuhan yang repot ya tapi mempersiapkan aku jadi aku ngerasa sebenarnya lebih kayak di jebak sih kabin kalau kemarin kita ngikut vision day Pastor Jeffrey Ramad iya Jeffrey Ramad bilang dia di jebak aku merasa relate karena akhirnya aku merasa ke jebak jujur dulu-dulu aku tuh paling males yang namanya baca firman sekarang semenjak jadi CT aku udah mulai konsisten karena kayak aduh gimana aku bisa memuridkan kalau aku gak punya bekal jadi aku sekarang udah suka sekarang aku udah pasti make time yang kemarin-kemarin kalau ada waktu ya gue baca kalau enggak ya enggak kalau sekarang aku harus make time aku baca firman aku harus mengisi diriku sehingga aku juga bisa nanti mengisi orang lain jadi kayak wah Tuhan jebak Tuhan bener-bener jadi dia bener-bener kayak akhirnya nih jadi CT sekarang jadi baca firman kan lu jadi akhirnya Tuhan juga pelan-pelan melayakkan aku mempersiapkan aku lagi gitu sih akhirnya aku bilang yes jadi CT oke oke luar biasa thank you Raisa jadi berarti awalnya kamu justru menawarkan diri karena melihat season of life dari DL kamu tapi ternyata DL kamu juga punya planning untuk menunjuk kamu sebagai seorang core team dan pada saat itulah kamu mulai insecure ya wah ini saya udah cukup oke atau belum ya untuk jadi contoh kan kamu tadi bilang soal sebagai leader adalah kita harus bisa memberikan contoh atau teladan gitu so thank you so much udah berbagi tapi mungkin buat teman-teman semua juga ya jadi jauh sebelum kalian say yes sebetulnya kalian udah qualified gitu kadang-kadang yang menghalangi kita untuk melangkah maju adalah insecurity kita dan biasanya itu gak terbukti sih kalau udah kita udah melangkah biasanya gak terbukti gitu tapi ketahuinlah bahwa kalian ini qualified bukan karena perbuatan kalian tetapi karena kasih karunia Tuhan jadi kalian dilayakan untuk menggembalakan atau bahkan memperhatikan orang-orang yang sudah dipercayakan sama Tuhan jadi yang dilihat bukan perfection tapi progres kehidupan yang menjadi semakin serubah seperti Kristus progres selalu di atas perfection thank you so much sekarang saya ke Vanessa nih Vanessa kan season of life-nya juga lagi kurang baik resign dari pekerjaan kemudian kamu lagi sakit dalam masa pengobatan terus lagi bentuk organisasi di dalam pendidikan gitu nah apa yang membuat kamu pada akhirnya mau untuk jadi core team iya jadi ini agak panjang sih kak tapi boleh kita punya waktu sampai besok oke siap mungkin akan 5 jam lagi kelar ya iya jadi aku tuh dulu anaknya sangat-sangat individualis banget kerjaannya tuh jarang ngobrol sama manusia lah me time banget gitu lah anaknya tapi jadi pas itu awalnya aku ikut date karena mamaku kan dipanggil Tuhan habis itu aku daftar date tapi itu aku ilang-ilangan ilang-ilangan setahunan gitu karena jujur banget aku tuh anaknya gak biasa cerita sama orang tapi masuk date itu kan kita cerita tapi date leader aku tuh selalu bilang gini Kak Seriz bilang gini kamu tuh gak harus cerita dengan kamu hadir aja itu sebenarnya udah jadi penolong buat orang kamu hadir tuh bisa mendengarkan orang karena gak semua orang punya tempat untuk didengar di rumah mereka atau lingkungan mereka gitu kan akhirnya aku awal-awal tuh ilang-ilangan di date tapi gak pernah dihakimi itu kan salah satu intinya date itu ya kak penerimaan ya dia penerimaan nah aku akhirnya mulai merasa nyaman gitu diterima jadi diri kuapadanya melalui date akhirnya yang membuat aku yakin mau menerima gitu ya di tengah-tengah segala kondisi yang lagi gak ideal adalah karena aku merasa bersangat bersyukur sih bisa ada keluarga baru gitu ya keluarga second home dimana aku bisa diterima apa adanya dan pas aku ilang-ilangan pun gak pernah kayak lo kemana sih kok lo gak pernah dateng sih gak pernah digituin paling cuma ditanya kabar hai Vanes apa kabar gitu dan itu selama periode aku ilang-ilangan cukup lama satu setengah tahun selama corona awal-awal jadi karena itu kondisinya udah kamu udah tertanam ya di dalam date iya cuma aku datengnya paling kayak setahun ya bisa dihitung lah berapa kali gitu pas aku tahun perama 2019-2020 gitu yang menguatkan aku adalah karena aku udah menerima istilahnya kuat-kuat kasih Tuhan melalui orang-orang ini kenapa gak aku memberi juga gitu gak harus nunggu kondisinya ideal dulu kan gitu sih betul banget betul banget thank you so much saya juga diberkati dengan cerita kamu jadi kalau boleh saya recap kamu diterima apa adanya oleh date leader kamu dan juga teman-teman di dalam komunitas tersebut kemudian kamu merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang di dalam komunitas itu di second home itu dan kemudian kamu rindu untuk bagikan itu ke orang lain juga ya kak wow thank you so much gak harus nunggu ideal dulu kondisinya karis bawah ya gak harus nunggu ideal dulu oh iya boleh-boleh juga oke nah saya jadi teringat dengan salah satu ayat dari firman Tuhan di 1 Petrus 29 tapi saya ambil dari yang bagian B aja ya jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri jadi di dalam identitas yang baru kita sebagai imamat rajani itu ada sebuah tanggung jawab yang tanggung jawabnya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib jadi pengalaman kita berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib itulah yang kita bagikan ke orang-orang jadi gak harus nunggu ideal gak harus nunggu sempurna karena kesempurannya milik Tuhan Yesus Kristus betul ya tapi yang penting kita adalah kehidupan kita terus berprogres ke depan menjadi semakin serupa seperti ini so terima kasih buat teman-teman semuanya ceritanya nah kemudian untuk pertanyaan berikut nah nih setelah kalian udah say yes nih kan tadinya yang sempat ragu insecure terus kondisinya kurang begitu ideal sementara Tuhan tadi sibuk banget setelah kalian say yes keraguan itu sebenarnya terkonfirmasi atau gak sih atau itu hanya sekedar pola pikir aja sebelumnya yang kurang tepat aja gitu sebetulnya mungkin dari siapa dulu ke Raisa dulu kali ya silahkan menjadi kalau itu apakah keraguannya itu yang di awal itu terbukti sebenarnya enggak sih karena sebenarnya layak atau enggak itu sebenarnya sebenarnya itu bukan keputusan aku bukan keputusan manusia juga karena Tuhan yang bilang kan kalau Tuhan yang sudah memilih Tuhan yang mempersiapkan gitu kan terus itu kalau gak salah di Yohanes 3 ayat 3-4 itu jadi dia akan merujakan roh kudusnya untuk mempersiapkan kita lagi jadi makanya aku langsung kayak kok gue bisa berpikir enggak layak gitu sedangkan Tuhan sudah melayakkan karena kan balik lagi dibalik dibalik kita pelayanan juga kan kita masih berproses gitu ya kan Kak Bin jadi yang penting mau aja dulu nyemplung aja dulu nanti Tuhan kok yang mempersiapkan yang penting kita siapin hati yang mau untuk diubahkan hati yang mau terus belajar level up lah gitu jadi selama kita mau Tuhan akan memproses jadi kayak masalah layak atau enggak layak nanti Tuhan itu yang yang report sendiri melayakkan kita jadi aku langsung berpikir berarti aku harus buang enggak boleh rendah diri tapi tetap rendah hati gitu aja sih Kak Bin oke jadi mau aja enggak cukup tapi harus bisa diperlengkapi ya maksudnya belajar setelah itu oke oke nah di JBCC sendiri kita juga sebetulnya sudah sediakan beberapa tools guidance dalam bentuk video dalam bentuk tulisan sebetulnya itu juga bisa dipakai jadi kita kreasi sesuatu untuk sebetulnya memudahkan fungsi daripada teman-teman semuanya jadi silahkan nanti direvisit lagi di resources.myjbcc.org gitu nah kalau dari Johan sendiri kalau dari saya sih kan tadi saya udah share jugglingnya kan di waktu itu gimana tuh memang pertama karena musim kehidupan saya baru pindah ke kerjaan yang baru jadi insecuritynya adalah wah saya mesti ini selalu ready untuk pekerjaan jadi apalagi di start up even meluangkan waktu untuk date kalau date saya kan di kamis malam gitu itu aja struggling juga karena kadang-kadang bos saya mau meeting nih jam 7 gitu misalnya kan jam 7 malam ya online segala macem itu jadi pada saat itu waduh saya nih boleh gak sih saya lagi probation juga say no untuk gak meeting dan segala macem itu kan insecuritynya tapi ya pas itu saya udah commit ya pertama berani bilang ke atasan saya ya pak mohon maaf nih kalau saya jam segini saya gak bisa khusus untuk kamis malam jam 7 sampai jam 9 saya gak bisa dan uji Tuhannya ya gak apa-apa sebenarnya tidak semenakutkan yang kita pikirkan lah dia bilang oh kamu kenapa ya saya ada urusan sama gereja gitu dan saya bukan Kristen juga dan ya oh ya udah gak apa-apa kapan bisanya tidak semenakutkan wah kalau gini kamu gak fokus terus di kerjaan dan segala macem itu sebenarnya insecurity dari diri sendiri lah ketika kita udah ngomong ke atasan ya gak apa-apa gitu kan terus yang kedua kadang-kadang kan kita kalau sebagai CT kan dikasih tugas ya misalnya nyiapin sharing atau nyiapin diskusi ya maksudnya ya fasil dan tadi kayak Kabin bilang juga sebenarnya JBCC resourcenya udah lengkap sebenarnya jadi kalau ngeliat di MyJBCC aja tiap minggu di update juga topik diskusinya apa even sampai ke icebreakingnya apa jadi sebenarnya simple sih gak sesusah siapannya berarti cuman harus bisa baca gitu aja bisa baca bisa klik-klik di apps gitu dan mau lah Kak sebenarnya mau yang paling penting ya sebenarnya mau dan ini ya itulah kalau saya pikir wah sekarang udah enak banget ya kalau dulu mungkin bingung tuh orang bikin wah icebreaking apa gini udah pusing sendiri sekarang tinggal nge-klik-klik kok ada kartu-kartunya jangan mecahin S beneran sekarang sih simple banget sih Kak sebentar ya jadi sudah disetiakan toolsnya tinggal paca aja gitu dan tadi penting banget sih prinsipnya adalah komunikasi ya ke atasan gitu jelasin kenapa jam 7 gak bisa meeting karena ada keperluan gereja dan atasan ternyata maklumin dan berarti bisa disimpulkan bahwa insecurity kamu atau keraguan kamu gak valid gak valid cuman diri sendiri aja oke oke itu cukup memberikan gelegaan dengan sempurna oh lega banget Kak jadi setiap hari Kamis jam 7 udah gak merasa bersalah ya kalau meninggalkan kantor ya udah menolak udah gak apa-apa udah ngerti ya tapi penting banget sih tadi prinsipnya komunikasi betul banget oke kalau dari Vanessa gimana kalau kamu keraguan kamu kira-kira terbukti gak gitu awalnya sangat terbukti Kak awalnya oke iya boleh diceritain tuh iya jadi kan ya pas itu Mei 2021 tuh awalnya aku diajak eh 2022 ya kemarin 2022 kemarin diajak jadi CT itu tuh aku masih masih awal-awal pengobatan tuh nah karena pas itu kondisinya badannya masih reyok banget Kak jadi kayak masih yang kayak sering mual begah atau reflux asam lambungnya jadi kayak gimana ya kondisi badan yang gak mumpuni itu mempengaruhi mood mempengaruhi apa ya tingkat kecemasan dan ya itu deh kalau misalkan pernah dengar kakak-kakak dan teman-teman mungkin Gerts itu berkaitan sama anxiety nah di masa-masa itu selain ber apa namanya selain harus menghadapi kondisi fisik yang gak nyaman aku juga harus menghadapi kondisi anxiety itu gitu kecemasan nah cuma gimana ya itu terjadi keraguan itu karena aku kan ragu apakah aku bisa memperhatikan orang lain sedangkan diriku sedang tidak baik-baik aja gitu awalnya sangat terbukti karena gimana ya pas itu kan kondisinya dibilang darkest nights ya kayak darkest nights gitu cuma aku makin sini kayak makin merasa apa ya kayaknya emang Tuhan mungkin kuatanku mengizinkan aku menghadapi masa-masa itu sehingga aku diizinin menghadapi apa ya menghadapi hal-hal yang aku takutkan gitu dulu aku anaknya sangat individualis gak apa ya gak mempedulikan untuk bersosialisasi berteman karena apa ya aku cenderung mau ngelindungi diriku dari ketakutan untuk bersosialisasi berteman dan sebagainya penolak menghindari penolakan tapi ternyata itu setelah aku jalanin selangkah demi melangkah ternyata gak terbukti sih maksudnya kayak bisa kok ternyata sedikit-dikit jadi kayak temen jadi sister sama temenku ini dan apa ya keraguan itu terbukti pada awalnya cuma selama waktu Tuhan mampukan sih menghadapi aku yang tadinya pencemas dan segala macem makin sini makin kayak ah kemarin udah lewat yang kayak gitu gaspol aja gitu gaspol oke gaspol ya jadi fokusnya berarti menjadi temen iya menjadi temen kalau boleh tahu temen-temen ini di assign beberapa date members untuk diperhatikan iya berapa Johan satu satu atau satu pasang satu satu ya oke Raisa tiga tiga oke kalau Vanessa satu jadi berarti kamu fokus yaudah kamu jadi temen aja yang baik buat dia gitu ya iya oke oke terima kasih jadi valid semua ya berarti keraguannya itu sebenarnya gak terbukti gitu dan kadang-kadang itu cuman pemikiran aja di awal gitu insecurity kita gitu tapi ketika kita melangkah sebetulnya gak terjadi sebagian besar gak terjadi oke nah tadi nyambung dari apa yang Vanessa sampaikan berarti tantangan utama yang Vanessa hadapi adalah ketika menjadi seorang core team ya ketika chatting atau follow up dicuekin betul betul ya oke nah itu apa yang kamu lakukan ketika pada saat kamu chat terus kamu dicuekin itu bagaimana sih respons kamu aku pengen tau sih awalnya ya itu kak aku kan anaknya sangat takut menghadapi penolakan di sosial dan ketika di chat gak di respons tuh kayak tadi salah ngomong apa ya harusnya gimana sih ngomongnya jadi aku curhat ke date leader ke kak Asrit kan kayak harusnya aku ngomongnya gimana ya apa aku salah ngomong tapi kayak responnya kak Asrit sebenarnya tuh yaudah bagian kita adalah kita coba reach dia kalau dia responnya gak sesuai harapan kita ya gak masalah kayak sabar aja gitu akhirnya yaudah kalau gak di respon aku diemin aja nanti beberapa minggu kemudian aku share lagi tapi yang aku pelajari mungkin ya kak aku berusaha untuk gak ngontak dia di deket-deket hari mau date kayak kesannya cuma tujuannya cuma ngajakin dia date gitu oke aku lebih berusaha memposisikan diri aku ya aku mau berteman loh sama kamu bukan cuma supaya lo hadir di date aja gitu jadi gak hanya sekedar kita menjalankan fungsi kita sebagai core team ya untuk follow up dia tapi memang betul-betul kita mau jadi seorang temen iya kak karena aku kan pernah di posisi hilang-hilangan itu dan pas aku dihilang-hilangan itu aku ada sesuatu lah di hidupku dan aku ngebayangin mungkin dia juga sebenarnya lagi menghadapi sesuatu yang gak mengenakan cuma dia belum siap ngomong aja gitu kali dan untuk membuat orang siap ngomong kan emang butuh proses ya kak sampai dia nyaman untuk sebenarnya aku gini-gini-gini loh ya jadi pelan-pelan aku approach lagi sih paling komunikasi memang butuh proses bisa jadi 6 bulan kemudian 1 tahun kemudian orang yang mungkin pertama kali dia ingat adalah kita karena kita konsisten itu tadi seperti yang tadi aku sampein di awal bahwa mata uang pemuritan itu hubungan jadi fokus untuk build relationship aja mau responnya dia bagaimana yaudah kita pengen bangun hubungan sama kamu tadi kalau boleh pakai bahasanya Vanessa adalah jadi teman sama kamu yang mau respon kamu gimana ya aku cuma mau jadi teman sama kamu gitu nah kalau Raisa gimana nih yang aku yang memantau 3 orang tadi ya tantangannya yang kamu hadapi apa sih ketika berfungsi sebagai seorang core team tantangannya yang aku lihat itu di detail aku ini general emang kak saking general sangat general maksudnya semuanya ada dari kita ada yang masih muda seumuran aku lebih tua dari aku bahkan single parents bahkan yang married couple oke ya mantap ya jadi aku kan pasti bingung tuh pasti kan nano-nano banget nih situasi kehidupan mereka kalau dia cerita tentang aku ibarat tentang gimana anaknya dia aduh kok belum punya anak gitu kan aduh gimana nih gitu gimana cara nyambungnya aku cuma jadi pendengar yang baik aja oke ya kan karena terkadang orang-orangnya juga kita menjadi pendengar yang baik juga itu sudah sangat heal buat mereka betul jadi aku hanya menjadi itu daya laku married couple terus ada juga yang cerita dia seorang single parents kalau itu sih memang bukan aku yang ituin tapi kan balik lagi walaupun aku hanya fantau tiga kan kita semua sama ya betul memang sih aku fokusnya yang tiga ini tapi semuanya sama jadi di date itu juga kan kita bukan hanya sekadar kumpul-kumpul tapi kan kita juga harus belajar untuk saling mendengarkan saling mengisi gitu-gitu jadi kalau dia cerita bukan berarti kayak oh lu bukan anak gue berarti gue gak mau dengerin enggak kita gak boleh kayak gitu jadi aku hanya cuman dengerin kalau aku bisa kasih masukan aku kasih masukan cuman kadang itu ke tantangannya masukan apa ya dia single parent gitu usianya berarti di atas kamu iya dan single parent aku single level level gitu beda kan situasinya pesan sponsor ya makanya terus itu sih ke tantangannya dan yang lebih dewasa itu kadang ngerasa mungkin Raisa baru gitu kan belum ngerti lah gitu jadi aku juga masih belajar jadi bagaimana aku cara itunya pendekatan sih karena emang bener banget kan di tema ini juga kita kan bulan 2 ini kan kita lagi belajar tentang hubungan karena emang hubungan itu kita harus jaga aku membuat mereka nyaman dulu nih ke aku jadi aku juga belajar untuk masuk nih ke pemikiran mereka yang tadi lebih dewasa dari aku sehingga aku bisa masuk ke pemikirannya bisa mengerti perasaannya at least walaupun aku tidak bisa ngasih masuk kan aku bisa mendengar di pendengar yang baik lah itu dulu sama temen yang aku yang pantau yang 3 ini ya puji Tuhan memang perhatikan aja perhatikan ya yang aku lagi perhatikan aku minta yang emang umurnya gak jauh dari aku jadi situasi kehidupannya kan gak terlalu jauh jadi masih bisa relate jadi kita masih suka aku suka tuh ngajakin eh kita ngopi-ngopi yuk gitu kita jalan yuk gitu karena sambil jalan gitu nanti ngalur ngidul ngalur ngidul tapi kita nanti ada sharing-sharing juga kan jadi nanti aku juga oh tadi lagi lagi sibuk yang kayak gini karena dimana mungkin dia gak berani cerita di date karena mungkin ada terlalu rame terlalu di forum tapi kalau lagi berdua kan akan lebih intim gitu jadi aku suka pantaunya tuh lebih kayak gitu sih kabin ngajak-ngajak ngopi bersama ngajak kayak kebetulan juga mereka anak anak kayak kosan gitu kan jadi kayak yuk makan malam bareng yuk kita nyari makan gitu jadi semari makan sharing-sharing kan pasti ada terjalin lagi kan hubungan yang lebih kental lebih ketat gitu sih kabin oke oke thank you thank you rahasia jadi luar biasa lah hubungan itu yang paling penting sih hubungan walaupun kadang ada juga nih di member aku kadang kadang seperti tadi Vanessa hilang-hilangan aku kadang gemes juga kan mau lu sibuk terus ya gitu tapi balik lagi sih aku tetap harus pantau aku cat ya kan aku japri apa kabar gitu kalau mereka masih respon kita masih hubungannya masih oke ya kenapa enggak gitu karena paling penting itu adalah hubungan daripada kehadiran ya kan pemuritan kan sebetulnya bukan terjadi di date aja betul bukan terjadi pada saat kita lagi hadal gitu pemuritan yang sesungguhnya itu terjadi di luar itu karena pemuritan kan sebuah behavior ya behavior yang terjadi gitu jadi mau sambil ngopi mau sambil makan ketika kita bisa berbagi kehidupan dan bisa sama-sama belajar untuk bagaimana cerita itu bisa menuntun kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan that's discipleship menurut saya gitu malah itu jauh lebih organik ya dibanding oh harus setiap minggu terjadi di date gitu ya malah itu jauh lebih membantu sih biasanya dan saya personally juga mungkin suka dengan one on one jadi saya jadwalin secara sengaja dengan orang-orang yang saya pimpin itu satu tahun ke depan itu sudah ada jadwalnya gitu nanti giliran nah saya lebih suka itu lebih pada saat ngopi ngobrol santai kemudian kita bisa masuk ke tingkat 5F tadi ya seperti yang saya bilang kita bisa masuk ke level yang paling dalam sih itu sih jadi thank you udah cerita ya kalau dari Johan nih tantangan apa yang kamu hadapi ketika berfungsi jadi seorang partim ya kalau saya sih relate ya sama Vanessa tadi sebenarnya seringkali kita kontak DM yang under kita terus yang gak kadang dijawab kadang gak gitu kan juga insecure gitu terus seringkali kayak dari diri sendiri gitu wah yang under gue gak ikut date nih minggu ini gitu misalnya yang bolos atau apa terus kayak pikir wah ini jual gak kerja nih atau gimana gitu kan akhirnya jadi ada lah perasaan tertentu gitu kan pada saat itu tapi yang sangat membantu sih kadang ya kita setiap mungkin sebulan atau dua bulan sekali itu kita ada huddle sama DL terus kan bahas sama cita-cita yang lain terus yang pertama si A gimana si B gimana si C gimana dan ternyata bukan kita doang guys semuanya rata-rata sama lah kasusnya jadi being vulnerable sama tim intinya itu penting banget sih jadi kayak ngerasa oh bukan salah gue ya gitu itu ternyata itu common even DL-nya pun bilang iya nih emang agak susah bla 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 oh ya sudah berarti bukan salah gue bukan karena gue baru atau gue salah ngeproach atau apa itu penting banget sih jadi ngobrol kalau kalau bingung tuh gak disimpan sendiri oke itu tuh penting terus yang kedua DL saya juga sering bilang pasti manage expectasi lah betul sama kayak di ada di firman Tuhan ya aku gak inget firmannya tapi intinya ada yang menanam ada yang menyiram Tuhan yang memberi pertumbuhan kamu jangan baru kamu tanam tiba-tiba besok dia akan menjadi sesuatu wah luar biasa itu maksain hasil itu gak make sense juga gitu loh kamu kan baru naruh benih ya biarin aja toh pada akhirnya dia juga bilang date ini kan bukan perusahaan swasta ya jadi maksudnya ini bosnya Tuhan yang paling berkepentingan supaya date ini atau gereja ini sukses ya Tuhan itu yang aku bilang wah ya ya yaudah kita cuma jalanin aja gitu sih Kak oke berarti sebetulnya gak ada tantangan yang gak bisa diselesaikan atau disiasati tadi kalau bagus banget Johan thank you so much jadi yang penting ngobrol sesama tim inti being vulnerable atau menjadi rentan dan kemudian terbuka dan kita cari solusinya sama-sama dan tadi Johan juga mention bahwa ini pemuritan ini bukan bisnisnya kita pemuritan ini bisnisnya Tuhan kasih gitu dan mungkin sekedar tambahan dari saya bahwa kita perlu ingat bahwa Tuhan juga sudah menyertai kita dengan kuasanya kalau teman-teman baca di Matius 28 ayat 20 ya kuasa Tuhan itu menyertai kita sampai akhir jaman jadi tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai pemurid itu bukan mengubah orang gak bisa gitu tapi tugas kita adalah menuntun mereka membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan sang terang itu yaitu Yesus Kristus sehingga pada saat mereka bertemu sang terang yang mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan tapi mereka bisa hidup di dalam terang sehingga ketika mereka hidup di dalam terang segala sesuatunya menjadi jelas dan mereka bisa mengalukan pesan dengan benar so tadi ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 6 by the way itu Paulus menanam Apolos menyeram tetapi Tuhan yang berikan pertemuan jadi memang betul bagian kita hanya memfasilitasi tetapi pada akhirnya perubahan kehidupan yaitu bagiannya Tuhan gitu tetap konsisten untuk tadi menapur benih menyiram bangun hubungan dan lain sebagainya terima kasih oke ini masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi sebetulnya ada 119 nih daftarnya jadi mungkin kita bisa sampai besok tapi saya akan simplifikasi jadi dua aja oke nah ketika ketika kalian sudah berfungsi nih tadi Juhan berapa bulan 3 bulan ini Raysa baru jalan bulan kedua Vanessa udah 10 bulan nah apa sih sebenarnya keuntungan atau benefit yang kalian rasakan ketika kalian itu berfungsi sebagai seorang core team manfaatnya apa sih buat kalian secara pribadi nih ketika oke gue mau bantuin DL gue jadi seorang core team nih gitu boleh Juhan kalau saya sih pada saat memulai sudah di CT ya gak gak tau sebenarnya keuntungannya apa tapi ketika kita ngejalanin yang paling saya ingat sih ketika mungkin saya share di memfasilitasi satu date gitu ya dan memang ada date member yang bener-bener merasa terbantu itu joy-nya beda sih joy-nya beda joy-nya yang tidak bisa kita dapet kalau misalnya dengan beli barang tertentu atau nonton itu gimana ya saya gak bisa terlalu bisa jelasin sih tapi kayak ada fulfillment gak bisa dijelasin dengan kata-kata lagi punya ya ada kebahagiaan yang wah orang tuh bisa mendapat berkat loh cuman dari simply kita mungkin mendengar atau kita sharing sesuatu yang gak sampai yang harus ngasih duit lah atau apa enggak cuman dengan begitu aja orang bisa sangat terberkati secara genuine tuh luar biasa sih joyful ya kak gitu sih kan the joy of serving itu berarti betul-betul kamu rasakan dan alami ketika kamu berbagi memperhatikan atau mungkin berfungsi sebagai core team di date kamu ya thank you kalau Raisa benefitnya ya kak secara pribadi betul sebenarnya sebelas-dua belas sama Johan itu benar-benar overjoy kamu sebelas atau Johan yang sebelas mana aja yang penting tipis-tipis oke siap aku yang ngerasakan itu kayak ketika aku bisa membantu orang meringankan beban atau bisa menjadi pendengar yang baik gitu aku udah merasa kayak sangat bersuka cita berarti ternyata apa namanya karena aku ngerasa itu kan aku sudah dikasihi Tuhan gitu jadi aku juga ingin mengasihi sesama jadi ketika aku bisa melakukan itu menunjukkan kasih kasih Tuhan tadi karena aku ingin menceritakan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup jadi itulah yang membuat aku akhirnya merasa kayak benar-benar suka cita banget gitu ketika aku bisa membantu orang aku bisa menjadi pendengar gitu karena kan ada juga yang dalam tertulis di ayat Tuhan yang bilang termat Tuhan bilang cepat lekaskah-kakau mendengar tapi lambat berkata-kata gitu jadi ketika ada yang mau cerita aku langsung kenapa-kenapa cerita aja cerita gitu jadi aku langsung kayak penasaran karena terkadang dari cerita orang juga kita bisa belajar loh kita juga bisa bisa belajar dan dari cerita orang juga kita bisa punya pengalaman dari dia dan kita akhirnya juga bisa lebih mengenal dia akhirnya memudahkan kita juga untuk memuridkan dia gitu jadi itu yang aku rasa kayak aku suka cerita aja ketika aku bisa berfungsi dimana orang merasa nyaman cerita sama aku aku bisa membantu yang lain gitu itu sih kah kayak bener-bener overload banget joy-nya gitu saking tumpah-tumpahnya aku kayak pengen bagi lagi ke orang-orang yang lain gitu tadi ya cerita-cerita sini cerita gitu jadi aku merasa kayak bener-bener yang baik karena aku memang seneng banget sih cerita aku anaknya extrovert habis tapi satu sisi aku juga seneng dengerin orang cerita jadi kayak selalu duduk sini deh gue pengen cerita oke aku akan membuat waktu untuk itu oke abisnya aku cerita ya kak konseling cerita tentang kehidupan oke kalau dari Vanessa kalau aku kak balik lagi ke background yang dulunya individualis itu cenah aku tuh ngerasa apa ya jadi belajar banyak nilai-nilai kehidupan sih kak dengan dipercayakan jadi CT aku awalnya sangat ragu kan karena aku merasa aku gak capable untuk memperhatikan orang terlama terus membangun relasi kan CT itu artinya harus berbagi hidup secara personal gitu ya kak nah tapi along the time gitu banyak sih yang aku pelajari kak dan menurutku pelajaran-pelajaran ini gak bisa didapat di hanya misalkan biasanya buku pasti beda sama pengalaman yang kita rasain secara langsung kalau aku tuh pertama ternyata ya semua orang butuh teman gitu semua orang butuh teman bahkan pertanyaan sesimpel apa kabar ternyata untuk sebagian orang di masa musim kehidupan tertentu itu sangat berarti ada yang nanyain apa kabar gitu karena beberapa waktu yang lalu si temanku ini ngomong sama aku gini kak sebenarnya aku tuh terharu banget tau kakak tanyain aku kabar wow aku tuh gak pernah dateng deh aku kakak chat aku aku juga gak pernah bales tapi kakak tetap nanyain kabarku sebenarnya setahun kemarin tuh aku menghadapi masa-masa yang sangat berat dan bersyukur gitu ada yang mau nanyain kabarku gitu disitu aku kayak wah ternyata gue nanyain kabar itu berarti ya kayak itu kan simpel banget ya apa kabar tuh berapa huruf nih kirim WA gak nyampe satu menit gitu ya costnya berapa sih terus benefit personalnya juga sih yang kurasakan adalah cara aku berrelasi dengan keluarga sih kayak aku merasa sehebat-hebatnya orang di luar rumah paling penting tuh gimana kita berrelasi sama circle terdekat kita dulu kan dengan apa ya dengan belajar di date di ct kayak oh ternyata orang tuh butuh didengar oh ternyata semua orang butuh temen akhirnya aku memposisikan diriku pun di rumah kayak gitu kayak aku temennya bapakku aku temennya kakakku aku temennya abangku jadi mereka mau cerita ya cerita terkadang pun orang cerita hanya butuh cerita aja belum tentu butuh saran kita jadi belajar itu sih nilai-nilai kehidupan yang aku rasa gak akan aku dapetin dimanapun kalau aku gak ambil chance ini gitu oke thank you so much nah mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya closing buat temen-temen semuanya nah kalau ada temen-temen pendengar yang saat ini yang menyaksikan konten ini dia merasa ragu pada saat dia mau di approach untuk melangkah ke fase berikutnya di dalam proses kemuritan dan pemuritannya dia apa sih yang bisa temen-temen katakan mungkin dari Johan dulu deh ya kalau saya sih pribadi berprinsip ya kak gak ada yang kebetulan lah di hidup ini Tuhan tuh udah ngatur semua lah dari yang paling besar ke yang paling kecil jadi kalau misalnya DL kamu gitu ya DL kita siapapun itu Tuhan juga udah ngatur DL-nya siapa dan itu DL-nya juga gak gak bodoh-bodoh banget kalau milih mau milih misalnya oh ini Johan nih kamu jadi CT ya bukan ngawur gitu itu yang pertama ya kan jadi memang berarti ada sesuatu yang udah dilihat betul DL kita juga pasti melihat ada potensi di kita jadi sebenarnya gak wah kalau saya gak bisa karena ini dan itu itu kemungkinan besar ya pemikiran di dalam kita aja dan yang tadi kakak bilang juga paling penting di validasi karena sering banget kita mikir aneh-aneh sendiri gitu terus stress sendiri pacara paling gampang kan untuk kalau kita ada asusi kita validasi aja validasi paling gampang ya balik lagi kalau saya sih ke orang paling deket saya pertama istri saya saya nanya menurut kamu gimana ya menurut kamu gimana nih si Nuel suruh gini-gini nungerkan DL saya terus yang kedua ke DL-nya balik misalnya loh kamu kenapa kok milih saya padahal kan saya kalau saya kali lagi saya ya saya kan gak care saya kan juga so sibuk dan segala macam kok kamu mau milih saya nah dari sana kan muncul diskusi dan saya yakin jawabannya itu akan memvalidasi keraguan kita gitu aja sih kak jadi jangan disimpan sendiri divalidasi aja keraguannya karena Tuhan udah ngatur semua kok ngobrol ngobrol paling penting betul oke jangan disimpan sendiri halo Raisa kalau aku bilang sih dari yang sesi tadi aku rasa kurang laya ya kak Bin kalau ada yang ragu-ragu kosa ragu gitu karena yang seperti tadi aku yang pertama bilang kalau Tuhan sudah memilih dia pasti yang melayakan dan dia pasti yang repot menyempurnakan kita lah serupa dengan dia jadi gak ada kebetulan juga seperti kata Cuhan ya ya karena tertulis juga kan di firman Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu tapi tapi kan gak mungkin Tuhan yang kayak bener-bener turun depan mata lo gitu langsung ya lu nanti jadi cetak ya gak mungkin pasti Tuhan memakai siapa aja mungkin dari DL mungkin dari orang sekitar jadi kita emang harus validasi juga sih apakah ini memang beneran panggilan Tuhan gitu jadi intinya mau aja dulu dan maunya itu pun tapi harus juga persiapkan hati mau dibentuk mau diproses mau belajar mau level up lah sehingga nanti Tuhan akan memproses kita serupa dengan gambaran dia dan kita akan dilayakkan lagi sama Tuhan jadi gak usah ragu-ragu udah nyempulungin diri aja dan siap diproses dan nanti pasti deh lihat gimana Tuhan bawa kita ke agenda-agenda Tuhan yang lebih besar lagi kalau kita mau hashtagnya berarti melangkah aja dulu ya iya gaspol gaspol suka naik motor nih kayaknya si Raisa nih bener oke kalau dari Vanessa apa yang bisa Vanessa sampaikan kalau aku Kak aku sekalian mau sharing sih belakangan ini aku terberkati banget sama lagunya Pastor Sidney yang Life is a Dance disitu ada lirik May you never take for granted what life has given dan kayak never apa ya gak usah takut gitu untuk mengambil chances-cances di kehidupan ini dan our God is bigger than the Giants that we will face hold on to his grace gitu kalimatnya itu bener-bener lagi kudengerin banget dan aku ngerasa setelah berefleksi juga oh iya ya di tengah-tengah kondisi yang kemarin-marin tidak ideal ternyata Tuhan tuh mampukan gitu yang pertama adalah kita mau dulu gitu mau terus ngelangkah karena aku pasti itu sempat sih kan aku suka main kadang-kadang ke tempat kakak terus dia tuh setelah aku cerita dia ngerespon kayak gini nih Nes tau gak sih salah satu bukti orang dekat sama Tuhan selain saat saat dunia rutin apakah berani melangkah karena percuma di doa bilang aku percaya Tuhan tapi kita gak ngelakuin apa-apa kekhawatiran yang paling buruk itu adalah kekhawatiran yang bikin kita stuck di tempat aja nah kalau kamu mulai ngelangkah itu artinya kamu beriman itu beneran percaya beneran yakin kan pas itu pernah ya di salah satu khutbah aku lupa kapan percaya sama yakin itu beda gitu jadi kalau emang udah beriman yakin melangkah pasti Tuhan mampukan itu entah gimana caranya ya itu PR-nya Tuhan kerjanya Tuhan gak usah dikerjain kerjanya Tuhan katanya kakak jadi itu sih cukup kerjakan bagian wajah Tuhan juga mengerjakan bagian Tuhan iya kak dan dimulai dari melangkah ini mungkin hashtagnya kita melangkah aja dulu melangkah aja dulu ya tapi setuju setuju banget sih jadi pengalaman saya juga belajar tentang melayani Tuhan bahwa pada saat saya melayani Tuhan itu sebetulnya saya sedang dikondisikan untuk potensi atau talenta saya itu dikeluarin gitu karena waktu Tuhan menciptakan kita kan udah kasih potensi udah dikasih talenta udah dikasih strength namanya kalau teman-teman nanti belajar di kelas surf gitu nah pada saat kita melayani sebenarnya itu sedang dikondisikan untuk dikeluarkan gitu nah kadang-kadang kita bergumul ya apa sih sebenarnya tujuan hidup saya gitu apa sih sebenarnya arti hidup saya gitu saya cuma bisa bilang gini melangkah aja dulu untuk mulai melayani orang lain di sekitar kamu sesuai dengan kapasitas kamu atau kapasitas kamu maka kamu akan bertemu dengan meaning itu tadi akan bertemu dengan tujuan hidup the joy of surfing itu benar-benar kita alami pada saat kita mulai melangkah untuk melayani orang lain di sekitar kita memperhatikan mereka atau bahkan juga memuridkan mereka ya so terima kasih banyak Johan, Raisa, Panessa kasih apresiasi dulu buat kalian semuanya ya sudah berbagi dengan kita semua saya percaya bahwa apa yang kalian sampaikan bisa menginspirasi banyak orang yang mendengar dan saya percaya ketika pesan itu bisa ditangkap menjadi sebuah understanding menjadi sebuah keyakinan dan mulai melangkah maka transformasi kehidupan itu bisa terjadi so sekali lagi terima kasih banyak salam buat DL kalian that's all podcast episode 2 kali ini semoga pembicaraan hari ini bisa membantu atau bahkan menginspirasi saudara semuanya sekali lagi terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk setiap narasumber yang sudah berbagi nah beberapa key takeaway points yang bisa kita ambil dari pembicaraan kali ini adalah yang pertama terkadang keraguan kita pada saat kita mau melangkah ke fase selanjutnya dari perjalanan kemuritan dan pemuritan kita itu tidak terbukti kita tidak akan pernah tahu sampai kita memutuskan untuk melangkah bahkan mengambil statement dari Raisa a simple yes can lead us to God's greater agenda kapasitas kita semakin diperbesar dan terus berjalan kepada agenda demi agenda Tuhan yang besar yang kedua respon kita untuk mau melayani Tuhan sebagai pemurid merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasih kita tanpa syarat tentunya sangat baik terhadap kita dan memprioritaskan kita melayani itu bukan supaya tetapi melayani itu karena karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib yang ketiga meminjam statement dari Johan tadi bahwa pemuritan itu adalah bisnisnya Tuhan 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 sedang dalam misi mengubah dunia dengan mengubah setiap manusia jadi adalah suatu kehormatan yang luar biasa ketika kita dilibatkan di include Tuhan pada misi besar tersebut kita dipilih dilayakan qualified untuk memuridkan setiap orang yang Tuhan percayakan ke dalam date kita yang keempat tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemurid bukan untuk mengubah orang yang kita muridkan karena pasti kita gak bisa gak sanggup karena kita terbatas tetapi tugas kita adalah menuntun dan memperkenalkan mereka kepada sang terang yaitu Yesus Kristus seperti yang bisa saudara lihat dalam Yohanes 1 ayat 5 sampai 9 supaya mereka hidup di dalam terang sehingga mereka bisa semakin diubahkan secara progresif oleh kuasa kebenaran firman Tuhan dan roh kudus untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus seperti Wins of a Date yang pertama dan yang terakhir yang kelima dengan melayani kita akan semakin menyadari arti dan tujuan hidup kita semakin mengembangkan kapasitas dan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga bisa semakin berdampak signifikan pelayanan yang sejati hadir pada saat kondisi kita lagi tidak baik-baik saja tapi kita tetap melayani dengan tulus dan penuh ucapan syukur sampai bertemu lagi pada episode berikutnya Tuhan memberkati selamat menikmati